Bahwa isu mundurnya Menteri, bahkan jumlahnya sampai 15, terus sekarang turun jadi 5, itu adalah isu yang sama sekali tidak benar. Selamat datang kepada Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Budi Aris Tihadi, yang akan disebutkan nama dan asal medianya. Kami ingin menyampaikan sebuah pernyataan tentang isu-isu yang beredar mengenai mundurnya Menteri di pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Bahwa isu mundurnya Menteri, bahkan jumlahnya sampai 15, terus sekarang turun jadi 5, itu adalah isu yang sama sekali tidak benar. Karena pemerintahan, Pak Jokowi, Maruf Amin, Kabinet Indonesia Maju, tetap solid, dan saat ini seluruh Menteri tetap fokus kerja. Fokus kerja. Termasuk, saya sudah komunikasi dengan Bu Retno, misalnya Menlu, yang sudah diisukan mau mundur. Beliau ini sedang mempersiapkan diri untuk debat Dewan Kamanan PBB tentang Gaza dalam waktu ke depan ini. Jadi, isu-isu ini tolong diluruskan ke masyarakat. Ini yang buat, yang mikirin, yang buat, yang nyebarin isu ini, sampai yang mikirin, yang buat, yang nyebarin percaya isu ini, dan kita publik disuruh percaya, padahal isu itu sama sekali tidak benar. Saya pikir itu pengantar dari saya, terima kasih. Orang berpendapat, ya satu ekonom berpendapat, disampaikan ke media, gitu. Terus semua orang suruh percaya, ya nanti dulu faktanya enggak begitu kok. Ya, tapi itu pendapat, gitu. Opini. Bahwa 15 Menteri mau mundur itu opini, bukannya fakta. Karena faktanya saya udah cek satu-satu. Menteri, bu, ini ada berita begini benar enggak, bu? Pak, ada berita begini benar enggak? Enggak, semua membantah. Jadi, daripada satu-satu kalian tanyain, media tanyain semua Menteri itu, mending saya suruh jawab aja bahwa isu tersebut tidak benar. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.